Masa petani tetap dubur-dubur suruh wajib zakat itu kan, wajib zakat, sementara yang kayak direktur kayak apa, karyawan-karyawan yang perusahaan-perusahaan besar yang punya gaji yang gede, masa kemudian gak wajib zakat? Ketika ditarik dalam konteks zakat, kan zakat itu kewajiban orang muslim itu kan, iya gak? Apa agamanya? Memutuskan sebuah hukum kan kita harus mendengar dulu nih, apakah ini misalnya dianggap maksiat sehingga tidak menjadi obyek zakat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengalami perubahan yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir Yang tentu akan berdampak bagaimana fikih beradaptasi, termasuk pula cara fikih mengadaptasi perubahan, penghasilan, pendapatan seseorang atau kelompok Yang itu berkonsekuensi kepada pembayaran zakat Banyak sekali pekerjaan yang tidak ada di era para sahabat dulu ketika hukum-hukum fikih dilahirkan Baik di era sahabat, di eranya tabiin, di eranya tabiin-tabiin dan para imam di abad ke-13-14 Di era ini banyak sekali jenis penghasilan, pendapatan dan pekerjaan baru yang perlu diadaptasi oleh fikih Misalnya kita dapat melihat adanya jual-beli saham Ada juga sekarang yang lagi ngetrend misalnya influencer Ada juga tidak hanya penghasilan individu tapi penghasilan kelompok atau organisasi seperti perusahaan Apakah jenis-jenis penghasilan itu bisa dikenakan pajak atau bisa dikenakan zakat di dalam hal ini Wajib dibayarkan zakatnya Maka dalam hal itu kita akan berdiskusi bagaimana zakat fikih kontemporer Diskusi ini akan menarik sekali karena kita akan membahas bersama Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, K.H. Mahfub Maafi Lalu pembicara yang kedua adalah Dr. Bukhori Muslim Beliau adalah pengurus lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazisnu Beliau akan juga menyampaikan pandangannya bagaimana lembaga Amil Zakat itu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu Yang itu sangat challenging tentunya Oleh karena itu mari kita simak obrolan dari kedua pakar ini Dari kedua tokoh ini Dari kedua alim ini Jangan pernah skip Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Mahfub Maafi Saya aktif di Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Memang salah satu yang menarik itu Ketika kita membahas tentang Zakat ya Karena memang ini ada hubungannya dengan pihak lain Ada hubungannya terutama terkait dengan soal asnaf, asamaniyah Atau kelompok yang menerima zakat Salah satu isu yang menarik itu adalah sekarang itu Suka tidak suka itu Ada objek-objek ya Ada objek-objek Ada harta-harta yang memang dulu gak ditemukan Dulu belum pernah ada gitu misalnya Kayak seperti isu-isu kontemporer ya Termasuk masalah-masalah yang Dianggap kontemporer itu misalnya Zakat penghasilan Itu kan kayaknya Agak susah kayak kan Kalau ngomong zakat penghasilan itu gimana itu kan Zakat penghasilan Misalnya Zakat gaji kita Kita punya gaji, kita punya kewajiban Zakat berapa itu, zakat mal itu Nah makanya kemudian Belakangan itu kemudian muncul bagaimana Istihad-istihad ya Para ulama-ulama kontemporer melihat Zakat penghasilan itu Tentu Dalam hal ini Kita bisa membaca buku-buku kontemporer ya Karena memang ketika kita ngomong zakat penghasilan Agak susah juga nyarinya itu kan Kan biasanya kalau jahat dulu dulu ya paling zakat ya Urudutijaroh ya kan Atau zakat emas dan perak gitu kan Atau zakat tambang macem-macem Tapi ini menarik Gaji kita itu ya Istihad-istihad ulama kontemporer itu sekarang mengarah Bahwa yang memang kalau kita punya gaji yang Besar itu Itu juga Punya kewajiban Untuk zakat lah Yang menjadi problem Gimana cara menentukannya itu kan Gimana kita dapat cara-cara menentukan zakat Zakat profesi istilahnya sekarang itu Berapa kira-kira nisopnya kan gitu Berapa kira-kira nisopnya Para ulama kontemporer itu Mengarahkan nisop daripada zakat penghasilan itu Kayak emas Senilai emas Senilai emas Tarulah misalkan kalau sekarang emas itu Itu berbeda-beda ya Dulu pas waktu di pesantren itu Kira-kira nisop emas itu 63 Ada yang sekarang 85 kira-kira ya Tarulah misalnya kalau sekarang itu harga emas Dengan acuan Patokan yang menyatakan bahwa Nisopnya adalah 85 emas ya Kalau sekarang kita itu emas harganya 1 juta Misalnya gitu ya harga 1 juta Maka kalau ada orang yang punya penghasilan Selama setahun tentu itu kan Selama setahun penghasilannya adalah 85 juta misalnya gitu Maka dia punya kewajiban zakat 2,5 persen Itu begitu Nah tapi persoalannya kemudian Kita kan gajikan gak terima langsung Ya kan Gajikan gak ditirima langsung gitu Tetapi kita terimanya bulanan Cicilan gimana itu Makanya kemudian Sekarang itu Istihatnya ulama-ulama sekarang itu yaudah Kalau misalnya kemudian Kira-kira 85 juta dibagi 12 lah kira-kira Berarti setiap Berapa kira-kira itu 85 juta Dibagi 12 Misalnya kita punya Yang mudah aja lah Karena Karena Nisopnya tadi 85 Misalnya kita punya gaji 10 juta lah setiap bulan ya Setiap bulan 10 juta Maka setahun itu adalah Setahun itu adalah 120 juta Tapi kan kita gak terima Kalau dari sisi Nisopnya sudah memenuhi kan Karena Zakat emas itu Dengan acuan emas Cuman 85 juta Tapi itu sudah Mencapai 120 juta Sudah 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 Memenuhi persyaratan Nisop gitu kan Sudah lebih itu kan Ya berarti kita di Zakatnya adalah 2,5 persen Pertanyaannya adalah Kita terimanya bulanan Itu kan lepas di bulanan itu Maka zakatnya itu bisa dipotong per bulan Jadi dari 10 juta itu menjadi 2,5 persen Berarti sekitar berapa ya 2,5 250 ribu Ya 250 ribu Ya bener 250 ribu lah kira-kira itu untuk Zakat profesi Itu bagian daripada Karena kadang-kadang kan repot juga ya Kok bisa profesi bisa harus di zakati ya Ya emang Emang menurut saya Memang harus di zakati Karena itu menurut saya Enggak adil lah Kalau misalkan petani-petani itu kan ya Kadang-kadang petani-petani itu kan Cuma dapatnya berapa Tetapi suruh wajib zakat itu kan Suruh wajib zakat Sementara yang profesi-profesi itu kan Masa gak kena zakat itu kan Makan muncul pertanyaan ya Pertanyaan Dimana letak keadilannya Kalau seperti itu Maka ini bagian daripada Catatan-catatan kritis Yang kemudian Melahirkan istihad Terkait dengan Soal zakat profesi tadi itu Simpel itu sebenarnya Cara untuk menghitungnya ya Kira-kira lah Acuannya tetap Kalau misalkan Dengan mengacu kepada emas tadi itu Lah Itu adalah salah satu isu Terkait dengan soal Zakat kontemporer gitu kan Dulu kan kayaknya gak ada Zakat gaji itu kan Kayaknya gak ada Tapi sekarang kan Profesi dokter Atau profesi pekerja apa ya Direktur dimana Itu kan Pendapatannya lebih besar Daripada petani misalnya itu kan Masa petani tetap Dubur-buru suruh Wajib zakat itu kan Wajib zakat Sementara yang Kayak direktur kayak apa Karyawan-karyawan Yang perusahaan-perusahaan besar Yang punya Gaji yang gede Mendapatkan gaji berbulannya Lumayan Masa kemudian gak Wajib zakat Nah makanya kemudian Ada zakat profesi tadi itu Jadi begini Memang ini Ini satu persoalan yang Sebenarnya Terkait dengan soal Zakat perusahaan itu kan Zakat perusahaan itu Gimana itu Zakat perusahaannya itu kan Kan dia kan harus Dihitung juga itu kan Perusahaan itu harus Dihitung juga Apakah keuntungan Bersihnya atau Macem-macem Makanya menurut saya Tergantung sih sebenarnya Perusahaan itu Tergantung Tergantung usahanya apa Tergantung bisnisnya apa Kayak gitu kan Kalau misalkan Dia di perdagangan Ya acuanya adalah Dengan zakat perdagangan Kayak gitu Dengan zakat Nah ada itu Untungannya itu Ada harus lapar bersihnya Pendapatan bersihnya Aset bersihnya berapa Tapi yang jelas itu Ada punya Kalau kita mengacu Pandangan yang menyatakan Bahwa perusahaan juga Punya kewajiban Sakat Isunya menurut saya Adalah Salah satu isunya Itu adalah Terkait dengan Konsep yang disebut Dengan saksia i'atibariah Saksia i'atibariah Itu Ya kayak sebut Badan hukum lah ya Badan hukum itu ya Saksia hukmiah Atau juga istilahnya Saksia hukmiah Atau saksia i'atibariah Artifisial person Itu kan Ini yang menjadi problem Sebenarnya Kata kunyinya Apakah perusahaan itu Memang punya Kewajiban zakat itu Karena perusahaan Bukan orang Tapi perusahaan Saksia i'atibariah Itu kan Bagi pendapat Bagi kalangan Yang menyatakan bahwa Saksia i'atibariah Itu bisa menjadi Subjek hukum Maka bisa jadi Subjek zakat juga Iya bisa 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 punya kewajiban Sebagai muzaki ya Bisa Bisa punya Tetapi ada pendapat Yang menyatakan Enggak Yang berzakat itu Ya bukan Bukan perusahaannya Ada pendapat yang Menyatakan Tapi yang punya kewajiban Pemegang sahamnya Nah kalau kita Ngintang saham Repet lagi itu kan Itu tergantung Tergantung Bisnisnya apa Karena kan begini Ketika kita punya Saham satu perusahaan Misalnya Maka kita adalah Sebenarnya Bagian daripada Pemilik gitu kan Ya Tergantung misalnya Perusahaannya itu Di dalam bidang Perdagangan Atau Transportasi Atau macam-macam Maka Ngitung Ngitung zakatnya pun Akan berbeda-beda Misalkan perdagangan Makanya Zakatnya Zakat perdagangan Pertanyaannya Siapa yang mengeluarkan Apakah yang mengeluarkan itu Perusahaan Atau Pemegang sahamnya Ini ada Perdebatan sebenarnya Ada sebagian ulama Yang menyatakan Yang mengeluarkan Bukan perusahaan Yang mengeluarkan tetap adalah Adalah Yang pemegang sahamnya Kalau misalkan Perusahaan itu bergerak Di dalam bidang Di dalam bidang Perdagangan Misalnya Ya Sebagaimana Sebagaimana perdagangan Tentunya Yang Barang dagangan Yang itu kan Bukan termasuk Aset perusahaannya Bukan Tapi barang dagangannya Yang didagangkan itu Apa misalnya Kayak gitu Nah ini ada cara Ngitung-ngitungnya itu Ada nanti itu Nanti bisa ditanyakan Kelas Cara ngitungnya itu Saya kira itu Tapi ini menjadi Memang menarik loh Isu Zakat perusahaan itu Menurut saya Satu-satunya 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 Yang menarik Karena itu terkaitkan Menurut saya Misalkan PT itu kan PT itu kan Itu kan Sebagai badan hukum Dia disebut sebagai Saksiah hukmi Atau saksiah tibar Apakah saksiah hukmi Atau saksiah Tibar Itu masuk dalam Bisa menjadi Subek hukum Ya kalau kita Mengacu kepada Bisa menjadi Mahkum male Apa ya Ya kayak jadi Kayak mukalaf lah Satu-satunya Tidak Kalau kita mengacu Kepada Kepada Hasil keputusan muktamar Ya bisa itu Saksiah tibar Ya itu bisa menjadi Subek hukum Nah tapi memang Isunya Akan menjadi Akan menjadi Kemana-mana sebenarnya Ada hal yang menurut saya Belum tuntas Di dalam konteks Keputusan itu Kalau misalkan Kemudian Dikategorikan sebagai Bisa masuk sebagai Kategori Badan hukum itu Bisa masuk Kategori sebagai Mukalaf itu Tadi itu Pertanyaannya kemudian Ketika ditarik Dalam konteks Zakat Kan Zakat itu Kewajiban orang muslim Itu kan Iya enggak Apa agamanya Nah ini yang Menurut saya Perlu 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 Dilanjutkan lagi Masih ada satu Pertanyaan yang Belum dijawab Apa agama Saksiyah Iqtibari Atau Saksiyah Hukmi Nah ini Kalau ini Dijawab Tuntas Saya kira Saya kira Itu akan Menjadi Satu Kontribusi Kontribusi Nahdlatul ulama Untuk Untuk Meneguhkan Tentang Atau Untuk Meneguhkan Tentang Apa yang telah Terjadi Terjadi Zakat-zakat Perusahaan Itu kan Kan emang ada Itu Zakat-zakat Perusahaan Itu Ada pertanyaan Lagi itu Apakah Kemudian Kalau misalkan Perusahaan Itu Zakat Oke Enggak ada Masalah Tapi pertanyaannya Kalau dia itu Menjadi Muzaki Kalau dia itu Menjadi Muzaki Pada satu Momentum Tentang Bisa menjadi Mustahik Ini ada Problem lagi Itu Makanya Ini agak Repot ya Kalau gitu ya Makanya Kemudian Kayaknya Ulama-ulama Itu ya Ada yang Gak mau Ribet-ribet Mikir jauh-jauh Sudahlah Yang Zakat Yang pemegang Sahamnya Saja Berarti kan Tergantung Itu kan Tergantung Ini motivasi Orang Saham Main Saham Itu Mau Diapain Ini Misalkan Kalau dia Emang Untuk investasi Kedepan Untuk Daka Panjang Itu kan Kalau Misalkan Kemudian Saham Itu Diperjual Belikan Kan Bisa Menjadi Saham Apa Bisa Menjadi Urut Tijarah Gitu Tetapi Kalau ada Orang Yang investasi Misalkan Untuk Jangka Panjang Jangka Apa Untuk Penghasilannya Itu juga Dilihat Perusahaannya Berada Bidang Apa Ya Kalau Bidang Industri Misalkan Penghasilannya Pendapatan Persihnya Berapa Belum Lagi Sebenarnya Hal Hal Yang Perlu Diselesaikan Juga Terkait Dengan Soal Kan Ini Terkait Dengan Howl Juga Itu kan Howl Itu Gimana Karena Kan Kalau Di Fikih Fikih Itu Hal Itu Pengacunya Itu Acuannya Itu Adalah Ke Bulan Hijriah Bukan Bulan Bukan Bulan Masehi Kan Bukan Paket Tapi Menggunakan Itungan Hijriah Bukan Itungan Masehi Nah Ini Maka Ada Pertanyaan Kalau Misalkan Kemudian Orang Itu Sudahlah Mau Dapat Hasil Dari Saham Misalnya Kayak Gitu Tiba Tiba Sebenarnya Itu Belum Ada Haul Itu Kan Cuma Keburu RUPS Itu Misalnya Itu Gimana Makanya Kemudian Bolehkah Pertanyaannya Bolehkah Kemudian Kita Itu Mesegerakan Membayar Sakat Ada Pendapat Yang Menyatakan Ya Gak Apa Tapi Tapi Tetap Tetap Loh Kalau Misalnya Kita Misalkan Baru Sepuluh Bulan Tiba Tiba RUPS Itu Kan Mau Bagilah Kita Kita Mau Zakat Misalnya Dia Misalkan Zakat Perdagangan Misalnya Perusahaan Berada Dalam Perdagangan Dan Itu Mau Dihitung Semuanya Termasuk Keuntungannya Termasuk Termasuk Barang Dagangannya Ada Berapa Nilainya Berapa Dihitung Itu Tiba Tiba Kemudian Belum Sampai Belum Sampai Setahun Itu Kan Baru Sepuluh Bulan RUPS Itu Boleh Nggak Kemudian Kita Mentakjil Mempercepat Pembayaran Ya Nggak ada Masalah Itu Mempercepat Itu Kadang-kadang Itu ada Problem-problem Begitu Kadang-kadang Orang Ngomong Soal Zakat Perusahaan Tapi Sebenarnya Itu Ada Problem-problem Yang menurut Saya Perlu Diselesaikan Tetapi Alakulihal Alakulihal Bahwa Nanti Soal Menghitungnya Bagaimana Soal Teknis Tetapi Pertanyaannya Apakah Ketika Kita Punya Saham Tentu Kita Saham Saham Yang Biasa Bukan Saham Saham Yang Diharamkan Saham 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 Yang Biasa Saham Bergerak Bergerak Dalam Bidang Bidang Apa Atau Juga Bisa Melihat Motivasi 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 Orang Ketika Memiliki Bergerak Pemain Saham Apakah Emang Pujuhannya Untuk Investasi Kedepan Beda Lagi Atau Memang Untuk Diperdagangkan Untuk Diperdagangkan Tapi Yang Saya Lebih Setuju Pandangan Ulama-ulama Sekarang Memang Itu Punya Kewajiban Sakat Karena Itu Suka Harta Yang Berkembang Salah Satu Ciri Sakat Kalau Kita Ngomong Sakat Mal Mal Yang Berkembang Mal Yang Punya Potensi Berkembang Saya Kira Itu Jadi Begini Kita Kan Tahu Bahwa Lembaga Bahsul Masyel Itu Sebenarnya Kan Sebagai Lembaga Kan Sebenarnya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bicara Ke Publik Oke Kalau Misalkan Kita Itu Bikin Kajian Kajian Tertentu Ya Kita Harus Laporkan Setelah Kita Kajian Selesai Kita Laporkan Ke Pengurus Besar Nah Tadul Ulama Yang Dalaman Ini Biasanya Kita Akan Lapor Ke Suryah Baru Kemudian Setelah Itu Suryah PPNU Nanti Akan Mengkaji Lagi Itu Memverifikasi Lagi Kira-kira Ini Bener Apa Enggak Dikasih Lagilah Di Suryah Setelah Itu Terjadi Setelah Disetujui Suryah Oke Kemudian Kita Juga Tidak Punya Hak Ngomong Yang Punya Hak Ngomong Adalah Pengurus PPNU Baru Setelah Beliau Beliau Itu Berbicara Kita Boleh Kemudian Berbicara Itu Sebenarnya Begitu Kalau Kajian Masuk Kita Selalu Setiap Bulan Itu Ya Gak Sampai Setiap Bulan Gak Setiap Bulan Kita Lihat Isu Juga Kadang Kalau Misalkan Mendesak Kalau Misalkan Mendesak Ya Gak Harus Setiap Bulan Kalau Misalkan Tiba-tiba Ada PPNU Memberikan Meminta Kita Untuk Membahas Kita Harus Membahas Tapi Yang Jelas Kita Juga Punya Program Bisa Dua Bulan Sekali Atau Tiga Bulan Sekali Tergantung Isu-isu Yang Berkembang Di Masyarakat Juga Itu Sebenarnya Lebih terkait Penghasilan Juga Itu Kan Bisa Masuk Kedalam Zakat Penghasilan Juga Sebenarnya Itu Maka Dalam Konteks Ini Saya Lebih Cenderung Ya Acuanya Tadi Kalau Kita Ngomong Itu Disamakan Kalau Itu Disamakan Dengan Zakat Ada Disamakan Dengan Zakat Penghasilan Maka Otomatis Kita Kembali Kepada Acuannya Acuannya Menurut Para Ulama Kontemporer Itu Ngacunya Kepada Nisop Nisop Emas Nisop Emas Dan Itu Bisa Dikasih Pertahun Bisa Pertahun Bisa Pertahun Berarti Kalau Misalkan Pendapatannya Melebihi Daripada Ya Sudah Sesuai Nisop Minimal Kalau Acuannya Nisop Emas Itu Dengan Acuan 85 Kalau Kita Menggunakan Acuan 85 Gram Itu Berarti Sekarang 1 juta Berarti 85 juta Jadi Nanti Kalau Ternyata Pendapatan Itu Sudah Minimal 85 juta Maka Punya Kewajiban Untuk Zakat Dipotong 2,5% Saya Kira Itu Kira Begini Soal Posisi Laisukan Sebenarnya Sebagai Amil Sebagai Amil Memang Ini Agak Anu Ya Kalau Zaman Memang Itu Zaman Sudah Berubah Kalau Kita Lihat Posisi Amil Itu Sebenarnya Pihak Yang Diangkat Oleh Imam Meskipun Nanti Ada Persyaratan Persyaratan Yang Ketat Ya Persyaratan Kan Kalau Dalam Itu Ada Amil Yang Memang Kerjanya Cuma Ngambil Sama Distribusikan Itu Kan Ada Amil Yang Keseluruhan Termasuk Itu Keseluruhan Nah Itu Sebenarnya Kalau Dulu Kan Memang Punya Kemenangan Amil Itu Kemenangan Untuk Menarik Tapi Hari Ini Faktanya Gak Seperti Itu Faktanya Hari Ini Lembaga Lembaga Apapun Lembaga 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 Zakat Itu Wah Ya Bukan Cuma Di Temasuk Juga Basnas Itu Kan Dia Tidak Memiliki Daya Paksa Ya Kan Dia Tidak Memiliki Daya Paksa Itu kan Perintah Sebenarnya Tapi Kan Sekarang Enggak Jadi Lebih Kepada Menunggu Ya Kan Lebih Kepada Ya Seperti Sukarela Umat Islam Umat Islam Sukarela Kasih Zakat Itu kan Lah Ini Sebenarnya Terkait Soal Trust Juga Soal Trust Makanya Menurut Saya Yang Harus Dilakukan Relasi Itu Membangun Trust Itu Penting Bahwa Ini Lembaga Yang Credible Kira-kira Ingin Mereka Amil Yang Punya Kredibilitas Punya Kemampuan Itu Harus Dibangun Dan Memang Itu Tidak Tidak Bisa Dengan Cepat Memang Harus Butuh Daya Itu kan Untuk Membangun Membangun Trust Itu Menurut Saya Kan Banyak Lembaga Lembaga Yang Misalkan Lembaga Lembaga Sakat Amil Sakat Yang Punya Dananya Soal Besar Bangat Itu Dan Ini Soal Trust Sebenarnya Maka Yang Memang Harus Dilakukan Salah Kunci Penting Disini Adalah Trust Kenapa Karena Amil Itu Amil Sekarang Itu Beda Masalahnya Itu Itu Yang Jadi Problem Menurut Saya Itu Jangan Kan Lajiz Sekali Berbasta Saja Dia Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Kut Tadi Itu Untuk Untuk Menggetu Yang Gak Memiliki Daya Paksa Kan Dia Lebih Kepada Menerima Setara Sokarela Itu Macem Macem Itu Kan Kalau Begaya-begaya Negeri Kan Mungkin Karena Ada Undang-undang Harus Di Sakat Dipotong Tapi Yang Lahin Kan Gak Seperti Itu Misalkan Kayak Lajiz Misalnya Apakah Kemudian Lajiz Itu Punya Apa Memiliki Daya Paksa Untuk Memaksa Orang Ini Kamu Saya Ambil Itu Kan Gak Bisa Makanya Kemudian Lebih Kepada Soal Sokarela Orang Ngasih Sakat Kalau Kita Seperti Itu Kembali Lagi Menurut Saya Bagaimana Membangun Trust Memang Ini Pekerjaan Berat Saya Nah Menarik Bukan Obrolan Kita Bersama Kiai Mahbub Maafi Di luar Yang Dibicarakan Oleh Kiai Mahbub Banyak Sekali Perubahan Perubahan Itu Tapi Yang Disebutkan Tadi Adalah Beberapa Contoh Yang Bisa Kita Kenali Secara Dekat Itu Artinya Bahwa Hukum Fekih Juga Memiliki Tantangan Untuk Beradaptasi Dengan Pembaharuan Pembaharuan Itu Termasuk Di dalamnya Adalah Bagaimana Orang Membayar Zakat Oleh Karena Itu Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Untuk Lembaga Amil Zakat Nahdutul Ulama Atau Lazisnu Pertanyaannya Bagaimana Lazisnu Mengadaptasi Perubahan Perubahan Itu Mari Kita Simak Perbincangan Dengan Dr. Bukhari Muslim Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kei Bukhari Apa kabar Semoga Sehat Alhamdulillah Semangat Semangat Namanya Pengurus Lazisnu Semangat Alhamdulillah Saya Dosen Ngajar Di kampus Di kampus Uwin Di fakultas Syariah Dan hukum Alhamdulillah Dan sudah lama Dulu Sering dapat Mata kuliah Tentang zakat Kita biasa Zakat Tesis saya Juga terkait Tentang zakat Dan Alhamdulillah Sekarang Allah Titipkan saya Di Lazisnu Di amanatin Di pengurus Lazisnu Jadi kita Ngomong zakat Infak Sedekah Akhir-khirnya Itu Ya Tapi kan Ilmu itu Terus berkembang Apalagi Perkembangan Perkembangan Seputar zakat Itu luar biasa Sangat Cepat Seiring cepatnya Perkembangan Ekonomi Dan teknologi Sebetulnya begini NU itu punya Kekuatan yang Dasar Luar biasa Bahkan ada Sesuatu yang Sangat unik Luar biasa Dan unik Semua orang Tahu Bahwa NU ini Punya Koin Koin NU Itu sebuah Keunikan yang Tidak dimiliki Oleh Ormas lain Saking uniknya Pengumpulan Lazisnu Pengumpulan Zis Di Lazisnu Itu mendapatkan Award dari Basnas Itu luar biasa Dapat penghargaan Pengumpul Terbanyak Dari Itu Lazisnu Karena punya Kedirinya apa Pengurus-pengurus Lazisnu Di bawah Khususnya ini Di level PC Khususnya MWC Itu Dasar Dasar ini gimana Mereka datang Datang Mereka naruh Kekotakan datang Dan sebetulnya Ciri utama Amil itu Itu Datang Namanya Amil Amil itu orang Yang Bekerja Bahasa sederhananya Kan gitu Amal Amil Amal Itu orang yang Bekerja Harus Bekerja Kalau amil Diam Namanya bukan amil Nah itu Uniknya Dan menariknya Mereka datang Ke rumah-rumah Untuk Meletakkan Koin Nah ini uniknya Sehingga terkumpul Banyak Nah Ini juga Kita sedang Godok Kita kembangkan Di Pengurus Lazisnu Untuk apa Uniknya lagi Mereka ini kan Layat kecil nih Mohon maaf nih Penghasilan kecil kan Seribu Dua ribu Ini kalau Alangkah Bagusnya Model ini Walaupun gak harus Apa namanya Kaleng itu Koin gak harus kaleng Itu untuk Menengah dan Atas Orang-orang yang Penghasilan menengah dan atas Di model didatengin Tapi ya jangan Bukan koin dong Misalnya gitu Nah ini yang saya bilang Ada terus Kegiatan di Lazisnu itu Terus akan kita kaji Kita kembangkan Bagaimana Ini dari aspek Anu ya Apa namanya Penarikan Pengumpulan Pengumpulan Ziz Itu dari aspek itu Kita datengi Namanya Amir tadi Datengin Di level bawah Dengan sistem kaleng Nanti level menengah Dan atas Sistemnya dateng Tapi mungkin bukan kaleng Sekarang sudah banyak Kita sudah menggunakan Tadi mungkin Di beberapa kita sampaikan Kita ada Kalkulator Zakat Di NO Care Ada nanti Curies Kita kembangkan Curies Orang bayar Di rumah sakit Misalnya Tidak hanya Gak usah dateng Dia sekarang Pakai handphone tuh Kan gitu kan Kita pasang Dia langsung travel Nah ini kita harus kembangkan Yang unik lagi Sebetulnya Ini juga sedang Kita kembangkan Cara-cara Untuk Pengumpulan Sebetulnya ada Di Quran Dan para kiai-kiai Kita itu Atau ustad-ustad di kampung Sering baca Ayat yang ini Menurut saya Ini ada sebuah pesan Bagaimana Mengumpulkan zakat Yang akan kita kembangkan Di Lazisnu Apa itu Cuma ada isarat Di Quran itu Yang kita Apa itu Kalau seorang Imam Shalat Subuh Itu bahwasannya Orang mau meninggal Itu Ketika dia meninggal Minta kepada Allah Untuk dihidupkan kembali Fa'asaddako Fa'asaddako Wa'akum minasolihin Atau apa Ya Allah Kalau boleh Saya dihidupkan sebentar Gitu Laula akhartani Ila ajalim korib Fa'asaddako Ya Allah Undur waktu Saya sebentar Untuk saya sedekah Untuk bayar sedekah Sebetulnya apa Begini Cara ngumpulinya Orang-orang Yang di rumah sakit Rumah sakit Yang kaya-kaya Yang mewah-mewah Ini yang saya bilang Kita datang ini Apa itu Orang yang kaya-kaya Rumah sakit Itu kan Orang-orang yang Kaya-kaya Rumah sakit Yang mewah-mewah tentunya Yang mahal-mahal Jangan rumah sakit Kecil-kecil Kecil-kecil itu sudah Mereka sudah Dengan koin NO Tetapi ruang kaya-kaya Ketika mereka mau ajal Mau ajal itu Diajak untuk sedekah Ini yang Kelas-kelas atas Didatengin Dikasih kiwuris Jangan kalengan Nah ini kiwuris nih Disiapin Mereka kan sakit Orang sakit kan Secara psikologi itu Apa Pengen Sudah tidak membutuhkan dunia Iya kita ingetin Diajak ke Nah ini diantara Kita lagi diskusikan Kita akan kembangkan Bagaimana Cara-cara Untuk mendekatin Ini cara mengumpulkan ya Ini diskusi-diskusi Di Lazisno Terus kita kembangkan Maka kita akan Perkuat SDM-SDM kita Terkait Pengumpulan hal itu Itu Ini seiring dengan kajian-kajian kita Tadi yang saya awal sampaikan Pertama Objek zakat Itu sekarang Sudah sangat Berkembang Misalnya Kalau di kitab-kitab Fikih Kita Mengenal Misalnya Emas Kemudian Binatang Apa Kambing Sapi Itu aja kan Binatang-binatang Pemeliharaan Nah sekarang itu Perlu juga Dikembangkan Dan ini masih dikaji Terus dikaji Terus dikaji Terus Misalnya saham Orang dulu kaya Karena Ternaknya Banyak Dan sekarang Kaya tuh Sahamnya banyak Nah pertanyaannya Apakah saham ini Dikenain zakat Atau tidak Misalnya akhirnya muncul Pertanyaan Atau diskusi Kajian Zakat Saham Jadi misalnya Saya punya saham Di Sebuah perusahaan Besar Gitu Tidaknya satu Di perusahaan ini Punya Perusahaan ini Sekarang bayar saya Itu dengan saham Atau dengan Sudah dicairkan Sahamnya Dengan uang Nah ini menjadi Kajian nih Terus dikata Kembangkan Kemudian ada lagi Kajian zakat Kontemporer itu Adalah Zakat perusahaan Misalnya Satu orang Atau banyak orang Ini bersyirkah Terus dia itu Punya perusahaan besar Padahal setiap tahun Ada laporan Keuangan Kemudian dia punya Laporan laba rugi Ada laba yang besar Kira-kira ini Menjadi obyek Zakat apa enggak Perusahaan Dizakatin apa enggak Nah ini terus Dikembangkan Kajian-kajian itu Yang disebut kita Kontemporer Kalau misalnya Zakat profesi Sudah Kajian udah banyak lah Tulisan-tulisan banyak Mungkin Banyak yang mengkaji Tentang itulah Baik setuju Setuju atau enggak setuju Itu kita sudah biasa Kalau di NO Biasa Khilafiyah itu Hal yang biasa Tapi itu perlu kita 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 kembangkan Untuk kajiannya Nah misalnya Mohon maaf nih Seorang ustaz Ceramah di mana-mana Sekali ceramah Misalnya 100 juta Misalnya lah Kalau dua tempat 200 juta Karena enggak Jadi profesi Jangan-jangan ustaz Jadi profesi Nah ini terus kita Kita kaji Kita kembangkan Itu yang disebut Zakat kontemporer Ini dari aspek Objek Ada lagi dari aspek Mungkin Pengelolaan Pengelolaan itu Maksudnya adalah Bagaimana Zakat itu Ditasarufkan Diberikan Tidak dengan Cara yang Tidak cara yang Konvensional Ya Sebetulnya ini Sudah selesai juga Tapi Bentuknya yang beda Yaitu zakat produktif Misalnya Jadi kita tidak Memberikan zakat Berupa langsung Uangnya Atau Hartanya enggak Tapi bentuk lain Misalnya kalau petani Nah ini di Di Fathul Mo'in Sudah ada Misalnya petani Diberikan Alat 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 pertainannya Diberikan Kalau pedagang Diberi alat Anu Apa namanya Modal Usahanya Tapi bukan duitnya Tapi bentuk Barang-barangnya Dijual Nah ini terus kita Kembangkan Sehingga kita juga Terus komunikasi Dengan lembaga-lembaga Yang lain Misalnya Akan mengembangkan Hal itu Bentuk modal Usaha Tetapi tidak Uang ya Diberikan Bentuk-bentuk Bisnisnya Nah ini juga Hal-hal baru Tapi bentuknya Yang baru Misalnya Nanti Misalnya ya Orang susah Di kota Ini di kota Ini Dikasih Gerobak Untuk jualan ayam Ayam goreng Misalnya gitu Atau Hal lain lah Misalnya Jualan jamu Misalnya Dikasih gerobak Dikasih itu Terus jualan Nanti kan dia jadi hidup Kan gitu Di sisi lain Juga ada Tetap Kita jamin Misalnya Untuk makannya Tetap ada Untuk makan sehari-harinya Karena ini orang fakir Miskin Gak cukup kan Tapi ada Bantuan Atau Bentuk-bentuk Pemberian zakat Itu yang Model itu Nah ini Harus kita Cerdas nih Jangan sampai Misalnya begini Di kota Dikasih kambing Untuk apa Ini Jangan kamu nanti Ternal Di Jakarta Kambingnya Makannya Nah ini maksudnya Yang saya bilang Kajian kontemporary Kita harus tahu Wilayah-wilayah itu Misalnya Kalau di kampung Tempat itu Petani Ya mungkin kita Untuk alat pertanian Kalau di Jakarta Rasanya tidak tepat Kalau diberi Alat-alat pertanian Kambing Dan gak pas Nah ini yang Yang saya Saya bilang Bahwa ini Zakat-zakat kontemporary Perlu terus dikembangkan Ya Tadi misalnya Saham Zakat Perusahaan Kemudian Profesi Ini dari aspek Kemudian adalah Pengelolaannya Nah ini yang Yang saya kira terus Kita juga akan Mengikuti Tetapi yang paling penting Tidak hanya itu Lazis Dan setiap Laz itu Sesuai dengan Peraturan Ada Dewan Pengawas syariah Ini untuk Kan kita kaji nih Selain tadi Pengumpulan Pengelolaan Tapi aspek Fikihnya Kita juga Gak boleh terlena Kita Tetap ada Namanya Dewan pengawas syariah Dewan pengawas syariah Adalah yang bertugas Mengawasi Aspek syariah Tadi misalnya Begini Ketika dikaji Kita mau menyerahkan Model Produktif Kepada Mustahik Yang kita Kasihkan Alat-alat Pertanian Misalnya Ternyata Misalnya nih Dewan pengawas syariahnya Tidak Ini jangan Misalnya Kita masih patuh Kan gitu nih Nah ini yang Kita Kita tetap Agar sesuai Koridor syariah Fikihnya Tetap jalan Ternyata Objeknya Ini Saham Misalnya Gak bisa ditarik Misalnya Ini belum Ini baru kajian Ini gak Tapi kajian ini Terus akan kita kembangkan Karena kita punya Kaedah kan Namanya Al-Muhafadhu Al-Qadim Soleywal Ahdu Biljadid Asrah itu kita gunakan Kitab-kitab kontemporer Di kitab-kitab Fatul Mu'in Apa yang kita tetap Perdomani Kalau hal baru Kita kaji Itu kira-kira Nah kita sebenarnya punya Kajian rutin Sebetulnya Di Lai Susi Kita Kita bangun Selain tadi kita Menama Madrasah Amil Ini meningkatkan Pengetahuan Para Amil kita Kemudian Pengetahuan kajian itu Kita juga sering Di Di intern kita Di grup kita Bahkan Kita juga sedang Merancang Untuk membuat Mungkin sebuah Kajian rutin Mengundang para Tokoh-tokoh luar Dan kita sudah Sudah mau mulai Untuk hal itu Yang kita hal-hal itu Kan kita Gini Memutuskan sebuah hukum Kan kita harus Mendengar dulu nih Nah kajian itu yang kita Nanti misalnya Dari aspek Apa misalnya Pencatatan Aspek ekonominya Kayak apa Kayak tadi Sampai ngomong Bitcoin misalnya itu Ini kita tahu dulu Bitcoin itu apa Kan gitu nih Kalau misalnya Bitcoin nanti Misalnya saya ini kan Belum baru-baru aja Ini dalam pikiran saja Kemudian Bitcoin Dianggap sebuah harta Ya bisa gak Bitcoin menjadi Objek zakat Jadi kita terus kaji Tentunya mengundang Para Ahli-ahli ya Tentunya begitu Kayak tadi saham Kita juga Harus tahu dulu Saham itu apa Ya kita harus Mengundang orang yang Ahli persahaman Nah kira-kira gitu Kira-kira gitu Ini rutin lah Kita Mungkin kita adakan Dua minggu sekali Dua minggu sekali Untuk mengkaji hal-hal itu Jadi kita gak ketinggalan Dari aspek kajian ya Ada lagi tuh Yang kemarin sampai ini Yang bertanya adalah Anak saya Dia main game tuh Anak sekarang main game Ternyata Saya tidak paham juga Membeli Apa itu pakai uang Dan itu bisa Ratusan juta Sekarang pertanyaan Itu jadi obyek zakat Apakah ini misalnya Dan kemaksiat Sehingga tidak menjadi Obyek zakat Itu menjadi kita Kajian Itu ya menurut Kontemporer sekali Iya Saya gak tahu Dia main game gitu Nanti menang tuh Juara Dapet Terus nanti beli Baju Beli Beli Apalagi itu ya Harganya mahal-mahal tuh Bisa puluhan juta Ya kan Ya kan saya ratusan juta Misalnya Apakah gak kena zakat Misalnya Oh misalnya nih Enggak Karena ini main Main itu adalah Maksiat misalnya Harta yang Hasil maksiat Tidak bisa dikenain Obyek zakat Padahal zakat itu Kan harus suci Kan harus bersih Kan gitu Nah ini menjadi Kajian kita Betul Dan kita terus akan Terutama Sekali lagi Saya tekankan Kita punya DPS Dewan Pengawas Syariah Dan itu Melalui mekanisme Yang sudah ada Aturannya Mewancara dengan Majelis Ulama Indonesia Sudah ada SK nya Dan kita Tidak lepas dari LBM kita Lembaga Bahasa Masail Dan kita komunikasi Biar kita gak salah juga Tapi Ada fenomena Di masyarakat ini Kita bahas nih Nanti persoalan Nanti setuju Atau enggak Itu kan persoalan kedua Kita diskusi Karena ini Yang ini Fikih zakat kontemporer Kayak begini nih Apakah kita Mau hanya Ikut yang lama saja Atau ikut yang baru Nah Atau seperti apa Itu kira-kira Tantangannya Sangat berat sekali Saat ini Kita Kita bangga NU punya keunikan tadi Tapi Kita pengen Menggapai yang Menengah keatasnya Lebih banyak Dan insyaallah Kita udah mulai Kita silahkan Para Masyayikh Para kiai Para tokoh-tokoh kita Di NU Untuk silahkan Yang punya jaringan luas Kita akan silahkan Silahkan Demikian obrolan kita Dengan kiai Bukhari Muslim Dari obrolan itu Kita tahu bahwa Lazisnu juga Berupaya semaksimal mungkin Untuk mendapatkan Masukan Mengenai perubahan-perubahan Yang terjadi Dalam perspektif Fikihnya Dalam perspektif Hukum Islamnya Apakah Pendapatan A Boleh dikenakan Zakat Menjadi subjek Zakat Atau tidak Apakah penghasilan Perusahaan Yang bukan hanya individu Juga Bisa dikenakan Zakat Nah perbincangan-perbincangan Ini dirangkum Oleh Lazisnu Dalam forum-forum Kajiannya Di internal Lazisnu Bisa juga Dia mendapatkan Masukan Dari lembaga Basul Masail Dimana Lembaga-lembaga itu Dinahkodai Tadi oleh Kiai Mahbub Maafi Dan selain itu Tentu Masukan dari Masyarakat luas Juga didengarkan Dengan baik Dibawa masuk Kedalam ruang Perdiskusian Dan diambil Keputusan Yang relevan Dengan keputusan-keputusan Yang kontemporer Maka dari itu Fikih zakat kontemporer Merupakan Sebuah Kenisjayaan Dimana Fikih Perlu beradaptasi Dengan kebaruan-kebaruan Yang terjadi Akibat Perubahan zaman Apalagi Era digital Dimana Dunia ini Sedang Diangkut Sedemikian rupa Kedalam Dunia baru Yaitu dunia digital Semoga obrolan kita Bermanfaat Untuk Anda Dan menjadi Wawasan Bagaimana Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Beradaptasi Dengan perubahan Zaman Sehingga Bisa makin relevan Dan makin Meyakinkan Anda Bahwa Anda juga bisa Berdonasi Kepada Lembaga Amil Zakat Nakhdutul Ulama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih